Terima kasih. Saya ingin bertanya berkenaan dengan tanggung jawab dan kedudukan Anda. Apa yang dimaksud dengan Khalifah dan apa saja tanggung jawab Anda? Kata Khalifah berarti penerus dalam keyakinan kami merupakan penerus pasca kewafatan hadrat masyid maud alaih salam. Untuk itu, kedudukan ini disebut Khalifah tulmasih dan tugas dari seorang Khalifah tulmasih sama halnya seperti tugas yang karenanya pendiri jemaat Ahmadiyah diutus yang mana beliau adalah seorang masih mahu dan mahu di mahu. Menurut beliau sendiri bahwa kedatangan beliau untuk menghidupkan kembali ajaran Islam yang hakiki dunia ini dan menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia. Menurut pendiri jemaat Ahmadiyah bahwa tujuan diutusnya beliau ada dua hal. Pertama, menjalinkan hubungan umat manusia dengan penciptanya. Dan tujuan kedua pengutusan beliau adalah untuk menyadarkan umat manusia akan tanggung jawab mereka atas umat manusia yang lainnya. Inilah dua tujuan mendasar yang sangat penting dari pengutusan pendiri jemaat Ahmadiyah. Inilah tujuan dan inilah tugas yang diberikan kepada para Khalifah tulmasih dan ini juga yang setengah saya lakukan. Begitu juga para Ahmadiyah yang ada di seluruh dunia, yakni mengingatkan orang lain berkenaan dengan tanggung jawab mereka kepada penciptanya, setelah itu mengingatkan mereka akan tanggung jawab kepada sesama manusia. Dalam melaksanakan tanggung jawab ini, tantangan dan kesulitan apa yang dihadapi, zaman sekarang adalah zaman yang sangat kental dengan duniawian, khususnya di negeri-negeri yang maju. Mereka sama sekali awam dengan agama. Apakah mereka beragama Kristen atau Buddha dan hal ini nampak lebih kentara di kalangan orang-orang ateis. Tantangan sebenarnya yang dihadapi di dunia barat atau negara-negara yang maju adalah tidak adanya ketertarikan kepada agama dan dalam hal ini tantangan kami untuk menyadarkan mereka bahwa ada Tuhan yang maha kuasa yang merupakan Rob memiliki seluruh umat manusia dan merupakan pemilik dari segala apa yang kita saksikan di dunia ini dan juga alam-alam lainnya yang tidak dapat kita lihat. Apa penyebab hari demi hari orang-orang semakin terjauh dari agama? Penyebabnya adalah mereka yang mengatasnamakan ulama dalam agama, mereka sendiri tidak mengamalkan ajaran agamanya. Jika kita berbicara para mullah di dalam umat Islam atau pendeta di dalam Kristen, maka hari demi hari keburukan-keburukan mereka dan skandal-skandal nampak kepada dunia. Selain itu, orang-orang semakin menjadi budak dunia dan orang-orang semakin tertarik kepada gemerlap dunia daripada cenderung kepada penciptanya. Inilah penyebab terbesarnya. Untuk itu, kami mengatakan pertama-tama penting bagi kalian untuk beriman bahwa Tuhan itu ada, Maha Pencipta dan Pemilik Semesta Alam. Dan inilah ajaran Al-Quran yang diberikan oleh surat yang pertama, yang dimulai dengan kalimat, Alhamdulillahirrabbilalamin, bahwa Allah Ta'ala Pemilik Semesta Alam. Apakah kalian Muslim? Apakah Yahudi atau Kristen? Ataupun Buddha? Apakah Sikh atau Hindu? Atau Atheis? Tuhan itu merupakan Tuhan untuk semuanya. Saya juga selalu katakan kepada orang-orang Atheis bahwa Tuhan itu juga lah yang memberikan rezeki kepada kalian. Apakah kalian tunduk kepadanya ataupun tidak, namun pada hakikatnya, Dialah pemberi rezeki kepada kalian. Ini merupakan tantangan besar untuk menyadarkan orang-orang bahwa ada satu pencipta, ada satu Tuhan, inilah tantangannya. Dan ketika orang-orang menyadari, maka mereka akan menerimanya. Banyak sekali contoh yang saya dapatkan, di mana orang-orang menerima bahwa ada satu pencipta, dan ketika mereka meyakini wujud pencipta tersebut, lalu mereka menerima jemaat Ahmadiyah. Terima kasih. Berkenaan dengan markas jemaat Ahmadiyah di Inggris, apakah ada penyebab yang khusus? Alasan kenapa markas jemaat Ahmadiyah di Inggris? Jemaat Ahmadiyah Inggris umurnya sudah lama. Pondasi masjid kita yang pertama di sini diletakkan pada tahun 24, ketika undang-undang diciptakan di Pakistan untuk menentang jemaat Ahmadiyah, sehingga salifah jemaat Ahmadiyah terhenti dari tugas-tugasnya, bahkan dilarang untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Islam, sehingga beliau terpaksa hijrah, karena saat itu tidaklah mungkin bagi beliau untuk melaksanakan tanggung jawabnya di Pakistan, dalam kondisi seperti itu. Ketika hubungan beliau betul-betul terputus dengan para Ahmadiyah, tidak dalam satu lingkup kampung yang kecil, tidak juga terdapat jalan untuk berhubungan dengan jemaat-jemaat lain, untuk itu beliau terpaksa hijrah. Dalam hal ini jelaslah Inggris dipilih sebagai destinasi hijrah, karena jemaat Ahmadiyah tengah berdiri kokoh di Inggris, dan lembaga jemaat berdiri di atas fondasi yang kuat di sini. Dan sebelum perdirinya Pakistan, sebelum pembagian Pakistan, ketika Hindustan berada di bawah pemerintahan Inggris, untuk itu merupakan hubungan lama antara penduduk di sana dengan Inggris, begitu juga dari sisi bahasa tidak ada kesulitan. Untuk itu, alih-alih hijrah ke Jerman, yang mana harus mempelajari bahasa Jerman sebelumnya, atau ke Perancis misalnya, hal yang lebih masuk akal adalah keputusan yang mudah bagi Imam Jemaat Ahmadiyah pada saat itu untuk hijrah ke Inggris, dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa di Inggris lembaga jemaat sudah berdiri dengan sangat kokoh. Bahkan, Perdana Menteri Kanada mengundang saya untuk tinggal secara permanen di Kanada, begitu juga negeri Ghana menghendaki saya tinggal di sana. Namun Inggris sebagai markaz, dengan tinggal di Inggris, terdapat kemudahan untuk menjalin kedekatan dengan jemaat-jemaat di seluruh dunia. Artinya ini merupakan bagian dari hikmah yang Anda pilih? Ya, memang seperti itu. Bagaimana hubungan antara pemerintahan Inggris dengan Jemaat Ahmadiyah? Di belahan dunia manapun, para Ahmadi ini tinggal, mereka memiliki hubungan yang baik dengan pemerintahannya, karena kami, para Ahmadi, adalah warga yang taat kepada hukum. Kami berkeyakinan bahwa kecintaan kepada negeri merupakan bagian dari iman, dan inilah yang menjadi penyebab baik di hubungan kami dengan pemerintah, sehingga hubungan kita baik di belahan dunia manapun. Terima kasih. Saya ingin Anda, seorang wartawan menanyakan pesan apa yang ingin Anda berikan kepada para penduduk dunia dan segenap umat manusia di mana di dalamnya nampak banyak sekali perselisihan yang mengakibatkan begitu banyak sekali orang-orang yang meminta suaka, padahal pasca perang dunia, hal seperti ini tidak nampak. Dan seperti yang kita saksikan, bahwa kekerasan semakin meningkat dunia ini, apa pesan Anda dalam hal ini? Pesan saya adalah hormatilah satu sama lain dan hormatilah nilai-nilai orang lain. Jangan korbankan agama lain untuk meraih tujuan. Jangan memancing-mancing emosi orang lain. Janganlah menganggap diri sendiri lebih unggul atau lebih baik dari orang lain. Semua umat manusia sama. Warna kulit dan keturunan bukanlah standar perbedaan. Jika prinsip ini dipegang, maka Anda dapat hidup di dunia ini dengan penuh kedamaian. Setiap warga negara harus menghormati penduduk negara lain. Setiap bangsa harus memperlakukan bangsa lain dengan penuh hormat. Para politikus atau negarawan hendaknya menghormati politikus lainnya. Saya tidak menyukai dengan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Amerika, Donald Trump. Jika memang beliau benar-benar menghormati negerinya, Amerika, maka penduduk Amerika akan dihormati. Jika dia tidak menghormati negerinya, maka penduduk negeri kecil lainnya pun akan membalas perlakuan itu seperti kata-kata kotor yang telah diucapkan olehnya berkenaan dengan negeri-negeri dunia ketiga. Dan Anda mengetahui bahwa Donald Trump telah mengatakan bahwa hendaknya orang Norwegia tinggal di negeri kami. Dan seperti yang Anda ketahui, Trump menggunakan kata-kata yang digunakan untuk negeri-negeri dunia ketiga. Ya, ini telah diketahui dunia. Ya, memang benar-benar. Kita hendaknya saling menghormati satu sama lain, bersikaplah penuh hormat, dan inilah yang merupakan sarana keberlangsungan dunia. Dan hal yang terpenting adalah bahwa kita memiliki satu pencipta, berimanlah kepada pencipta itu, maka semuanya akan baik. Wartawan mengucapkan terima kasih kepada khusus. Terima kasih banyak untuk masa Anda.